hai oke luangnya sudah jadi guys ini sudah nyala tapi belum sempurna alah maafi Allah dan selanjutnya ini guys ini kita harus kupas kelapa dulu guys untuk masa nanti dibuat santan kita sambil nunggokkan bumi ya guys kalau malunya di sebelah luang ini guys kita bisa ngontrol apinya biar enggak padam oke selamat sore selamat berjumpa dengan dengan saya ini video pertama saya guys kita mau unboxing eh bukan unboxing ini mau kita mau masak ini guys ini namanya nangka belum tua Oke ya kalau di tempat lain namanya nangka muda kalau di sini namanya nangka belum tua Oke guys kita akan coba ini ngecek dulu ini ya kita ngecek ini ini senjatanya bisa pakai ini pakai pisau yang gede boleh pakai ini Kampak gini enggak ini agaknya susah kalau gergaji aja Oke kita coba pakai ini ya guys kita kupas dulu sebelum kita masak soalnya ini eh enggak enak kayaknya kalau dimasak sama kulitnya kita oncek dulu oke ini untuk tambahan perlengkapan kita taleni biar kita enggak kena ini getahnya ya ini ada getahnya kalau cuwil begini udah ada getahnya ini susah di hilangkan nanti kalau di tangan Oke guys kita mulai dengan Kampak dulu ya barangkali ini lebih mudah dari Anu sepertinya lebih mudah kayaknya guys pakai Kampak ya ini guys ini ya getahnya ini bisa buat nah buat mulut-mulut ini biar lengket kalau punya istri ditempel ini istrinya lengket guys ganti peralatan pakai ini ya kayaknya ini Oh lebih tajam ini guys nah lebih mudah Oke guys adaan kita istirahat dulu ya guys ini udah selesai ya ini tandanya kalau kita ngupasnya bener ini udah kalau dipegang nggak lengket udah nggak ada getahnya ini carung tangannya kita sudah lepas Oke ya ini terus ini kita bersihkan selanjutnya kita potong-potong kecil-kecil harus kita nanti kita kukus Oke kita pindah tempat dulu buat Hai ini motong-potong wah kita sudah pindah di lokasi ya kita sudah ada ini wadah ini lenser atau apa namanya disitu sini kita potong ini setelah kita potong sepertinya ini lumayan agak tua ya kalau tua ini udah nah begini ada ya ini biji-bijinya ini tonnya ini namanya beton ini sudah cukup tuh agak enggak terlalu tua sih sebenernya ini kita belah-belah tipis-tipis guys ini jangan lupa dibuang ini ya ini dalamnya ini namanya apa ini namanya Hai pokok jenis guys karus api negi guys hatinya ini hatinya di belah guys sakit ya Allah guys telah nanya ini hadiah ini enggak tahu nih dari siapa ini hadiah ini souvenir pernikahan ini ya ini souvenir pernikahan tapi enggak tahu ini pernikahan siapa ini cara Oke guys ini kita sudah potong kecil-kecil ya guys dan tangan saya seperti ini banyak lengket-lengket ini mudah untuk cara pembersihannya guys kita pakai botol ini botol isinya minyak goreng kita tinggal begini-begini ya tuang sedikit kita gosok-gosok guys ya guys nah begini ya ini rontok semuanya ini cara menghilangkan getahnya ini guys oke luongnya sudah jadi guys ini sudah nyala tapi belum sempurna halak mati mati lagi guys Hai korewondi ini penderitaan belum selesai guys kita masih menyalakan luang sudah mau menyalakan ya perih-perih puliskan ini akan masih terus dilanjut ini nunggu mendidih baru kita cemplungkan ya guys ini mata saya perih nah asap guys Aduh enggak tahu ini sampai kapan mungkin sampai maghrib atau isyak baru matang ini ya Allah bules moto keperih Allah dan selanjutnya ini guys ini kita harus ngupas kelapa dulu guys untuk masa nanti ini dibuat santan Oke guys kita cek dulu kelapanya ya ini pengen tahu ngecek kelapa ini cara ngecek kelapa ya nah tos hiram Sampai jumpa Ini kita Sudah jadi seperti ini Kulit luarnya sudah Sudah bersih ya Ini kita Kupas lagi Tabar ya guys Kita tunggu pasti nanti mateng ya Yang penting sabar Berusaha terus guys Kita lanjut ngecek kelopo Oke sepertinya kita harus pindah Lokasi ini Lokasi Disitu terlalu ekstrim Untuk Nah disini agak Agak nyaman ya Gak ada asap Nah Pindah sini ya Gak ada asap Telah asapnya disitu Cepat sekali kan Ada apa nih Ada bunyi-bunyi Mungkin ada emasnya Hadiah Coba kita lihat Kita lihat Ada beginiannya Ini calon tunas Kelapa ini guys Namanya gandos Kalau disini ya Ini bisa dimakan Manus Enak Untuk melepas Lelah ya Kita ke tahapan Marut kelopo ini Sudah dicuci ya Kita tahapan Marut kelopo Sabar Kita sambil Nyugokkan benih ya guys Kalau marutnya Di sebelah luang ini guys Kita bisa Kontrol apinya Biar gak Padam Hari sudah mulai gelap ini Masih belum matang Sepertinya Sudah mendidih guys Ini perlu dicatat ya Ini kalau Api apa Air sudah mendidih Ini baru kita Masukkan ke Airnya ya Lalu kita tutup Proses menggodok Untuk proses Perebusan Ini sekitar Makan waktu Sekitar 15 menit Pokoknya sampai Agak empuk Baru nanti kita angkat Lalu Gak proses selanjutnya Oke guys Saya sudah salin nih guys Salin alat Masak guys Pakai celemet Ini sudah Selesai Godoknya ya Kita angkat Ini tadi Yang sudah Ditiriskan ya Sudah Empuk ini guys Ini ya Sudah empuk Sekarang kita lanjut Bikin Bumbunya Oke Selamat malam guys Kita akan lanjutkan Proses-proses yang Rumit tadi ya guys Proses Selanjutnya Yaitu Kita akan Membuat bumbu Kita masak Bumbunya guys Ini ada Daun salam Banyak lembar ya Banyak lembar Daun salam Terus ini ada Kemiri guys Ini kemiri ya Mana kameranya Nah ini kemiri Ini ada Bawang merah Bawang putih Sudah dikupas ya guys Ini ada lagi Nah ini lengkuas Atau laos Tambah lagi Ini udang grago Udang yang lembut-lembut Ini belinya Segini seribu Oke kita Sudah Pindah ke dalam Kedalam rumah Di luar Kayaknya Tidak memungkinkan Ini Kita nyalakan Komponnya Dan untuk Pengaman ya guys Biar ini Baju tak kotor Kita pakai Tomat Selemaiknya Ini ada Bumbu-bumbu tadi Yang sudah Kita Finis-finis Sesuai selera Kita Masukkan Sambil Nunggu Ini Masang Kita Peras Dulu Ini Santan Ya Kita Parut Tadi Oke Ini Dapat Perasan Pertama Jangan Dicampur Ini Nanti Kita Pisahkan Dulu Ya Perasan Pertama Kita Sendirikan Dan Sepertinya Saya Lupa Sesuatu Ya Ini Cabainya Ketinggalan Hampir Saja Ini Kita Langsung Goreng Sudah Saya Cuci Bersih Sudah Saya Pilih Ini Cabainya Secukupnya Aja Kalau Pedis Ya Sepertinya Sekini Cukup Ya Oke Kelihatan Nggak 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 Lihat Ininya Oke Sambil Menunggu Cabai Kita Proses Mengulap Oke 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 Sudah Mati Kita Hentas Ya Ini Sudah Kita Hentas Kulak Juga Disini Sambil 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 Oke selesai ya santannya sudah lumayan banyak ini sudah cukup ya kita dekatkan kameranya ini dia Ops Oh iya guys lupa nyalakan kompor sama tengah tunggu guys dan kita jemplungkan bumbunya kita cemplungkan bumbu kita kasih bumbu ini penyedap rasa dan sedap ini bisa pakai gula merah atau gula pasir putih ini guys biar aja saya pakai gula merah tapi saya lupa enggak beli Nanti kalau saya beli Mas tambah lama lagi nih videonya enggak selesai-selesai dengan saya seadanya jauh kita icipi kurang apa ini sepertinya kurang asil guys kita kasih garam ini garam ini garam ini garam laut guys ini garamnya dari laut dan garam yang bukan dari laut ya ini garam yang dari laut Hai bisa juga kita kasih micin Oh yang suka micin kalau enggak suka enggak apa-apa sedikit saja biar ibu biar enggak jadi generasi micin ya guys secukupnya saja setelah itu kita mas matan-makan bagus guys sudah terasa bumbu-bumbunya ha 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 Ayo kita tutup eh jangan tutup ya biar umumnya ini enggak bulat di sini jadi nanti rasanya ini menyemplungkannya ini nanti setelah ini umum baru kita cemplungkan Oke kita tunggu dan jangan lupa ini dicemplungkan juga ya daun salam berapa ini semuanya 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 kita kembali lagi setelah sekian detik-detik menit-menit berganti ini sudah mendidik ya baru ini namanya kalau di sini namanya kandil ini guys perasan pertama itu perasan apa perasan santan pertama namanya kandil kandil itu nyemplungkannya paling akhir setelah umum baru kita cemplungkan pernah oke setelah itu baru kita tunggu kita aduk-aduk oke ini sudah matang ini guys kita lagu gas kita imbu walaupun kita lapar gaya tapi kita enggak perlu banyak-banyak makanya oke selanjutnya kita ambil nasi nasi guys Hai nasi mana nasi nikah ya Allah guys nasi mana kalau isinya guys setelah kita proses lama guys namakan dulu aja ini sudah matang ya guys kita dari tadi sore sampai Maghrib Ishak ini ternyata akhir-akhirnya kita enggak punya nasi bayangkan guys betapa menderitanya saya guys tapi enggak apa-apa kita nikmati ini aja kita pindah ke sana kita makan tanpa nasi oke oke semuanya setelah sekian lama proses dari ngoncek sampai ini menjadi matang dan bisa dinikmati ya rasanya itu sungguh luar biasa guys kita coba ya bismillahirrahmanirrahim indos guys maka ini tewelnya agak tua-tua sedikit ya tapi maknus nih bener-bener maknus sayang ini enggak ada nasinya cuma makan jangan tewel saja guys terima kasih udah nonton jangan lupa like dan komen kasih kritik dan saran mungkin ada yang ingin disampaikan apalah tulis saja di komen dan jangan lupa subscribe dan di share ke teman-teman oke guys saya mau menikmati ini selamat menikmati sub indo by broth3rmax